Hai kami dari Raja, di sini ada Hugo, di sini Cinderella. Oke kali ini kami akan bercerita di I Love RCTI. Ini gue pakai jaket sasirangan khas daerah gue. Ini kalau gak salah ulang tahun dasyat ya? Dasyat, ulang tahun dasyat ya tapi malem. Dan di sini ada kejadian seru kalau gak salah. Ada yang kecebur, ada yang kecebur. Salah salah, Brother Upe dulu ada Brother Upe. Untung kecebur, kekualet ya. Raja di lawan. Oh yang itu? Yang tadi itu? Ugalah itu udah keseringan banget. Udah keseringan banget. Jadi ya kita juga thank you ya di ulang tahun RCTI ini. Di I Love You yang ke-35 ini. Ya sebenarnya sih media dan kita tuh gak bisa pisah. Dan RCTI adalah salah satu media yang support Raja. Hingga Raja ada sampai sekarang juga. Jadi emang sering lah kita join ataupun kerjasama tuh sering. Bersambung. Ya paling biasa sing long gitu ya. Sama Raja ya yang banyak sih. Lupa. Jadi kedekatan ataupun romantisnya kita itu ya. Mereka ikut disaat kita menyanyikan lagu-lagu yang mellow. Pada saat itu kita nonton biaskop Cinderella. Kalau gak salah sama fans tuh. Oh iya ya. Iya iya iya. Bareng sama fans. Nonton biaskop bareng. Nobar. Nobar. Nobar bersama fans. Karena judulnya keluar film judulnya Cinderella. Oh iya. Iya bener. Iya iya iya. Muncul nih juga Cinderella. Bener. Nanti kita tanyain dia sepatannya udah ketemu belum. Hahaha. Ada Cinderella ada pangeran. Ya mungkin Raja salah satu band di Indonesia yang juga mengalami fase. Dimana ya kita tuh bukan kayak salah satu merek makanan ya. Yang instan gitu enggak. Jadi Raja tuh memang membutuhkan proses puluhan. Ya mungkin sepuluh tahunan sih. Tepatnya ya mungkin lebih kurang gue sama Moldi yang dari awal marintis itu. Memang butuh sangat perjuangan dan gue ingat banget di tahun 2005. Di puncak-puncaknya Raja muncul. Pulang dari Papua. Itu kita ke daerah paling timur banget. Gue tuh waktu itu ngomong sama Seno atau Moldi ya waktu itu. Gue gak sengaja duduk di pesawat tuh tiba-tiba gue nangis. Nangis yang bukan ini sih. Tiba-tiba air mata keluar jadi flashback gila. Ya ya gitu loh kalau sudah Tuhan berkandak semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi let's say pada saat itu gue langsung flashback ke berapa tahun sebelum Raja sukses. Jadi memang disitulah masa-masa yang memang ya butuh perjuangan. Ya Alhamdulillah ya artinya Raja itu masih bisa eksis tanda kutip masih bisa ada sekarang. Tadi juga ada teman-teman media dari RCT juga nanya kok bisa sampai sekarang tuh Genjet ya. Ataupun millennial itu bisa terima. Ya gue bilang gue gak mau nafik. Orangnya saat Raja muncul kalau kita boleh flashback. Itu sampai usia yang paling dini menerima karya Raja. Umur satu tahun yang baru bisa ngomong pun sudah tahu lagu Raja. 20 tahun dia 21 tahun dia kemudian kan pasti masih terkenang memori itu. Kayak lagu Cinderella, jujurlah padaku, tulus, macam-macam. Itu jadi ya itulah yang membantu usia Raja bisa ada sampai sekarang. Karya. Karya. Aku ada karena kau ada. Ulala ini mah lagi jaman-jaman. Ini bener-bener jaman eksis-eksis rambut extension ini. Dan gara-gara musim ini gue sampe punya bisnis salon gila ya. Orang dimana-mana musimnya bisnisnya apa gitu. Gue sampe ke salon gitu deng. Saking mencoba menjaga fashionnya. Rambut yang kayak botak nih. Hahaha. Itu extension keseringan. Iya, iya. Sama coloring. Ah, betul. Pertanyaannya sih bukan cocok apa enggak, berani apa enggak gitu. Lihat aja bapak ini, om ini satu. Kasih kan rambutnya. Aku ada karena kau pun ada. Dengan cinta kau buat raja ada selamanya. Tuh. Harapan gue paling besar RCTI tetaplah menjadi wadah. Paling enggak adalah satu program khusus buat musik. Itu aja walaupun sekarang hampir berapa puluh persen orang lebih asik dengan digital. Tapi gak bisa dipungkirin media mainstream tetap harus berjaya dan tetap menjadi rajanya media hiburan di Indonesia. Ya, semoga RCTI selalu terdepan dan sukses. Iya. Happy birthday RCTI. Semoga tetap selalu jaya dan RCTI makin oke. Iya, udah semua kayaknya ya. Selamat. Oh iya benar. Selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-35. Tetap di hati kita semua. Jangan lupa undang Cinderella. Hahaha. Dan tetap oke. Happy birthday buat RCTI. Semoga harapannya RCTI bisa tetap menjaga kualitas dan exist terus di televisi media Indonesia. I love you RCTI. Happy birthday RCTI. Yang ke-35. Iya sama sih. Oh iya sama bareng. Hahaha. Sama sih gue juga kayak Bang Ian tadi. Apa acara musiknya diaktifin lagi gitu. Kayaknya sekarang udah melempem nih. Oke kan. Iya pokoknya diaktifin lagi musiknya. Ya macem-macem kayak acara-acara dulu gitu. Ya paling gitu aja sih. Terus undang kita pastinya. Hahaha. Oke. Eh. Kami dari Raja. Ada Hugo juga tadi. Disini ada Cinderella juga. Mengucapkan. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat RCTI. Dan buat pemirsa semua. Jangan lupa. Subscribe. Youtubenya RCTI Entertainment. I love you. RCTI 35. Daaaah.